Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan merespon sebuah video yang viral, yaitu tentang seorang pendakwa asal Tunis, negara Tunis yang ketika diajak wawancara oleh seorang penyiar perempuan, dia sama sekali tidak mau memandang wajah perempuan ini, perempuan yang bernama Maisa Badis, seorang wartawan dan reporter dari sebuah channel pemerintah Tunis. Dan dia memandu acara yang berjudul Labas, yang artinya tidak masalah. Pada kesempatan wawancara ini, televisi Tunis mendatangkan pendakwa yang bernama Sheikh Homis Al-Majiri. Langsung saja kita lihat bagaimana wawancara yang menarik ini terjadi. Di sini, reporter wanita itu menanyakan kepada Homis Al-Majiri, apakah dia pertama kali wawancara dengan seorang perempuan? Dan dia menjawab, di tempat ini ya pertama kali saya datang kemari. Dan kemudian ditanya, apakah dia menolak untuk diwawancara dengan seorang perempuan? Dia mengatakan, tidak, saya tidak menolak untuk diwawancarai oleh seorang perempuan. Tapi syaratnya, ketika dia tidak berhijab, tidak memakai jilbab, saya tidak akan pernah memandangnya secara langsung. Itu adalah hak saya, dia bilang begitu. Komis Al-Majiri mengatakan, selama saya bisa menjaga diri saya untuk tidak memandang Anda secara langsung, dan Anda tidak bersama saya di tempat yang tertutup, dalam pengertian hanya berdua saja, dan di situ ruangannya tertutup, itu tidak menjadi masalah, itu adalah syarat dan itu adalah hak saya ketika saya diwawancara oleh seorang perempuan. Kemudian si, apa namanya, Maisa Badis ini, sang reporter, merasa terheran-heran. Apa mungkin, nanti dalam wawancaranya ini, Anda tidak sama sekali, tidak memandang saya. Insya Allah, kata dia, saya bisa menjaga itu, kata si Komis Al-Majiri. Ini menarik. Tentu video lengkapnya nanti ada di YouTube, tapi bagian ini yang akan saya bahas dulu. Si perempuan tadi, heran, dia tertawa bagaimana untuk pertama kalinya, barangkali pengalaman dia mewawancarai seseorang, tapi seseorang itu tidak pernah menatap wajahnya. Lagi-lagi dia menegaskan, itu hak saya. Berarti kita tetap melakukan wawancara dengan syarat dan kondisi seperti ini. Tanya perempuan itu, dan kemudian kata si pendakwa, kata si Khamis, ya, insya Allah. Ya, kata dia, kalau Anda memakai hijab, Anda berjilbab, tentu kondisinya akan berbeda. kita bisa lebih nyaman untuk melakukan apa namanya wawancara. Oke, ini tentang video ini, saya hanya memberikan sebuah catatan kaki. Yang pertama, saya melihat aspek positif dulu dari Syekh Al-Majiri ini, betapa beliau komitmen terhadap ajaran yang diakininya, ajaran yang ditelaahnya, ajaran yang dipahaminya. Beliau adalah seorang pria yang prinsipil, dia pegang teguh piakinan dan akidahnya. Itu dari sisi, apa namanya, dari sudut pandang. Tertentu bisa diadungi jempol. Yang kedua, penyiar cukup santai menanggapi keadaan yang demikian. Meskipun dia menyampaikan keheranannya, karena mungkin pertama kali berhadapan dengan seorang yang diwancarai, dan tidak mau bertatap muka melihat wajahnya secara langsung. Catatan lainnya adalah, saya tidak ingin memposisikan untuk menilai ini benar atau tidak, itu saya serahkan kepada masing-masing dari penonton. Tapi paling tidak, saya berusaha memberikan sebuah pencerahan. yang pertama bahwa kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita, pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, ketika berada dalam wilayah publik, ini ada aturan main, ada ketetapan-ketetapan yang juga kita harus hormati. Kecuali kita berada di rumah kita, maka siapapun yang masuk rumah kita, masuk perkampungan kita, masuk tempat kita, mengikuti aturan main kita. Tapi ketika di wilayah publik adalah wilayah kesepakatan bersama, hukum yang di situ itu yang berlaku, yang harus kita, apa namanya, harus kita hormati. Dan Islam juga menghormati, apa namanya, ukut, awfubil ukut, setiap kesepakatan itu juga harus dihormati. Nah, dan yang terakhir, pandangan seseorang apapun itu, harus kita hormati. Kecuali kalau kita mau mendiskusikan, itu ada ruang tersendiri. Saya berusaha tadi mengambil nilai positifnya ya. Mungkin kalau kita bicara tentang pandangan, apakah mutlak tidak bicara, ini perlu sebuah diskusi ya. Apakah memang tidak diperpulihkan memandang wajah perempuan sama sekali. Ya, persoalannya kan bukan memandangnya ya. Apa persoalannya memandangnya? Kalau memandangnya berarti mutlak memandang tidak pulih. kan memandang dengan disertai misalnya dengan syahwat, memandang dengan motif tertentu ya. Itu yang di barangkali ditekankan dalam fikih barangkali. Nah, ini perlu sebuah diskusi ya kan. Misalnya dalam Al-Quran adalah sebuah kitab, sebuah buku, pencerahan dan disitu dijelaskan misalnya ada perempuan-perempuan tertentu dalam usia tertentu ketika usia senja misalnya tidak diharuskan untuk berhijab. Meskipun atau kendor-kendor hijabnya tidak masalah. Tapi dikatakan ketika mereka tetap menjaga hijabnya, itu lebih sempurna. Al-Quran ada titik-titik toleransi. Nah, ini perlu kita diskusikan. Disinilah perlu adanya pertukaran pendapat untuk kita saling memahami. Dan inilah realita pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi apapun harus kita hormati meskipun kita punya sudut pandang yang berbeda. Adhanallah wa'iyakum. Wassalam.